assalamualaikum teman teman nah kali ini aku itu mau makeover dapur pink aku yang part kedua kemarin kan aku itu beli kain untuk kolong dapur dan lap gitu, aku beli sendiri supaya low budget, ini aku ke tempat penjahitnya, cuman untuk tatakan gelasnya ini beda sama yang kemarin yang aku mau sama orangnya diganti rendahnya, jadi yaudah ini yang aku ambil cuman lap sama tempat sama penutup kolong dapurnya lanjut ya, ini aku mau unboxing lagi beberapa peralatan dapur pink aku untuk yang unboxing pertama ini ini tuh bener-bener yang aku butuhin banget, karena kan aku cuman punya sutil kayu aja di rumah kebetulan karena ada rencana makeover dapur, jadi alhamdulillah ada rejeki, aku beli sutil silikon satu set gitu dan ini tuh packagingnya bagus banget ya teman teman ini aku juga beli talenan ini juga warna pink harganya tuh murah banget cuman 15 ribuan aja ya walaupun tipis tapi menurut aku udah worth it banget sesuai sama harganya maaf ya teman teman ya begitulah kalau ada baby selalu di rewahi jadi tadi itu aku nenenin dia dulu ngasih dia mie terus ini talenannya harganya murah ya cuman 15 ribuan aja lanjut ini untuk sutil satu setnya kali ini aku belinya itu beda sama yang biasanya aku lihat itu kalau punya teman teman kebanyakan kan bulet nah ini tuh aku beli yang variasinya itu gak bulet terus juga sudah ada bonus tempat sutilnya gitu kalau lagi masak buat niris dari minyaknya itu nah seperti ini ya bentuknya jadi dia gak bulet gitu dan ternyata memang bener-bener sesuai ekspektasiku banget ini sekalian aja aku hitungin totalnya yang didapetin itu kan 12 bits dan ini teman teman kayunya itu juga bukan kayu yang ringan gitu lumayan berat gitu bagus banget pokoknya dan sutilnya itu juga bagus warnanya bener-bener soft pas banget sama talenan yang aku beli jadi aku seneng banget gak rugi aku beli sutil ini harganya 185 ribu ya aku belinya insyaallah nanti bakalan aku cantumin semua di deskripsi box nah ini untuk tempat sutilnya itu ada sedikit muda mungkin nanti kalau aku cuci bisa hilang dan di tengahnya itu juga ada lubang gitu ya sebagai peniris nanti semisal ada genangan air nah untuk tempat peniris minyaknya seperti ini cantik banget ya jadi sekalian aja nah lanjut ini yang unboxing yang kedua dan ini itu aku itu kesulitan buat bukanya karena lakbanya ini bener-bener mengelilingi banget ini di kerdusnya pokoknya susah ini aku sampai bingung bukanya dari mana debes banget lah pokoknya ini tokonya dan ini tuh aku beli itu ya beli tempatnya minyak aku tuh sebenernya pengen beli tempat minyak yang ada gambar flamingonya gitu cuman untuk kapasitasnya itu gak banyak temen-temen akhirnya aku beli yang ini ini tuh kapasitasnya besar banget 1450 milian gitu jadi hampir muat lah 1,5 liter gitu ya dan ini harganya juga murah 45 ribuan aja seperti ini bahannya kaca ini juga ada sedikit defeksi tapi menurut aku gak masalah selama bahannya masih bagus terus gak pecah juga dan untuk penutupnya gini aja ya jadi gak buka tutup langsung keluar gitu aja minyaknya seperti ini aku suka banget dan lanjut untuk unboxing yang ketiga ini tuh antara butuh gak butuh sih ya tapi karena memang aku gak punya warna pink akhirnya aku beli ini murah banget harganya 22 ribuan cuman sayangnya kayak lipatannya itu kelihatan banget ya teman-teman coba nanti aku mau searching di youtube gimana caranya biar lipatannya ini gak begitu kelihatan banget tapi overall ini untuk warnanya itu bagus juga bahannya lembut dibawahnya sih ada kayak anti slip gitu ya tapi bakal aku cobain nanti nah terus ini ya yang tadi malam itu yang aku ambil jahitan yang untuk kolong dapur dan lap gitu seperti ini hasilnya ini untuk lapnya oh ya aku tuh jahit 3 lap sama kolong dapur gitu sama tataan gelas itu habisnya 40 ribuan gitu menurut aku udah murah sih seperti ini untuk jahitannya aku kasih tau ya semisal teman-teman juga inginnya DIY sendiri supaya lebih hemat nah lubangnya itu untuk tali kordennya korden dapurnya sama atau mungkin pakai tongkat itu juga bisa ini ya mau aku tunjukin sama anakku ditarik ditarik ya gitulah pokoknya harus sabar kalau gak gitu gak bakalan selesai-selesai nah ini aku tunjukin jahitannya jadi semisal teman-teman mau DIY sendiri teman-teman bilang aja ke ibunya kalau jahitannya itu cukup dilipat gitu aja jadi gak perlu yang sampai kayak jahit baju gitu kalau kayak gini kan bakalan lebih murah jatuhnya seperti ini teman-teman nah ini ya untuk tepat lubangnya dan ini dia penampakan dari baby aku lanjut ini aku mau kasih tau untuk tempat dapur aku sebelumnya kolong dapurnya bakalan aku ganti langsung sama kolong dapur yang baru korden kolong dapur yang baru dan ini dia tada lihat ya alhamdulillah walaupun DIY tapi ini itu tetap bagus banget menurut aku warnanya juga aku suka sesuai yang aku pengen ini tuh juga aku masangnya gampang banget loh teman-teman cuman pakai lem nano aja ini lanjut aku mau ngambil rak piring aku yang kata aku itu terlalu besar terlalu bikin sumpet ke dapur aku akhirnya aku ambil sekalian aja ini aku mau lap-lap dulu karena kan bawahnya kotor ya gak terjangkau dan jarang banget dibersihinnya paling ya sebulan sekali karena yang di lap-lap itu biasanya sih pinggir-pinggirnya aja ini lapnya itu aku juga beli online harganya kalau gak salah 20 ribu gitu ya satu lap aja itu kotak warna abu-abu gitu makanya aku kepikiran yaudahlah mending jahit aja daripada harus beli habis mahal nah itu untuk rak piringnya rak piringnya itu kan kemarin warnanya itu keren gitu ya jadi ini aku cat jadi warna putih lanjut aku mau nata-nata dulu ini untuk sutilnya aku taruh di atas sini ini untuk sementara aja sih aku matanya seperti ini ya gak tau deh nanti aku pengen cari referensi di pinterest atau di lainnya supaya lebih bagus aja ini ada rak aku isi botol botol saus gitu sebenarnya kalau untuk dekor mendekor itu aku kurang bisa ya aku tuh kebanyakan harus searching dulu harus google cari-cari di google atau di pinterest tapi masih belum nemuin jadi yaudah sementara seperti ini dulu dan menurut aku ini udah lumayan banget semisal teman-teman ada masukan kurang gimana dan harusnya gimana tolong tulis di kolom komentar ya barangkali kita bisa sama-sama sharing nah ini untuk sementara juga aku mau kasih hiasan bunga ini bunga kuning ini udah aku lama banget belinya bunga matahari dan aku kasih tempat telur sama tempat minyak lanjut ini aku mau taruh talenannya itu di atas aja karena kalau dibawah itu gak cukup jadi aku taruh gini aja untuk tulisan my kitchennya itu rencana mau aku ganti ya teman-teman insyaallah cuman masih belum nemuin aja untuk referensinya nah untuk yang digantung-gantung ini juga aku mau ganti semua karena kan gak sinkron ya warnanya mau aku simpen terus ini aku mau pasangin sutil-sutil yang bakalan sering aku pakai biar nanti waktu di tempat sutilnya itu gak bingung mau ngambil yang mana dan ini tuh untuk pengikatnya itu aku pakai karet gitu aja aku taliin ke sutilnya terus untuk penirisnya juga aku gantungin disini jadi lebih simpel dan mudah banget waktu aku masak nanti dan untuk makeover part 2 seperti ini ya teman-teman untuk sementara nanti bakalan ada makeover part 3 dan selanjutnya terima kasih udah nontonin video aku assalamualaikum sub indo by broth3rmax